selamat menikmati Tepatnya ini rumah milik Bapak Rudy ya Bang? Rumah Bapak Rudy ini berlokasi di Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok Ada pun selling pointnya 1,5 km ke pintu tol Sawangan 4 Kemudian 9 km ke stasiun Depok Lama 6 km ke stasiun Citayam 500 m ke terminal bus JR Connection Jabodetabek Selanjutnya dekat juga dengan rumah sakit Permata, Kota Depok dan RSUD Depok Ada juga berdekatan dengan posek, perkantoran dan fasilitas publik lainnya Untuk fasilitas di dalam perumahan sendiri Sudah ada masjid di dalam kluster Kemudian security 24 jam dan menggunakan one gate system Jalan di dalam kluster sudah menggunakan pumping block selebar 4 meter Untuk legalitasnya sendiri, rumah Bapak Rudy ini pastinya sudah SHFnya Atas nama pemiliknya sendiri Nah, seperti ini Kali ini kita berada di kediaman rumah Parudi di sekitar daerah Sawangan, Kota Depok Aksesnya sendiri, ini jalanan cukup lebar dengan sudah di pumping block Kita langsung saja masuk ke sini Untuk karpotnya sudah rapat beton Kemudian tali air, ini cukup kira-kira 3 mobil dan 1 motor Untuk atasnya sudah full canopy dengan menggunakan baja ringan sebagai tiang penyangga Di sini teras yang sudah di keramik dengan motif yang cantik seperti ini Untuk air sudah menggunakan PDAM seperti ini Dan di sini sudah disediakan tempat sampah Dindingnya menggunakan double dinding Sehingga lebih pripasi terhadap tetangga Ini kusennya, kusen kayu yang sudah menggunakan pralis di dalamnya sehingga aman Kemudian untuk listriknya sudah menggunakan daya 1300 Watt seperti ini Nah, Sobat Property daripada penasaran Kita langsung saja masuk ke rumah Parudi ini ya Bagaimana penampakan dalamnya Nah, Sobat Property ini merupakan ruang utama Dengan ukuran luas ya 3 meter x 7 meter Yang bagian sini menggunakan keramik ukuran 40 Dan sementara yang ini menggunakan ukuran keramik 30 Untuk dindingnya sudah dicat dengan warna putih Kemudian pelakonnya plate seperti ini ya Dan sudah menggunakan lampu downlight Selanjutnya kita menuju ke kamar utama di sini Dengan ukuran luas 2,5 x 3 meter Untuk kusen menggunakan kayu dengan jendela yang lebar Sehingga untuk pencahayaan optimal Kemudian di atas ada lubang-lubang angin ya Sehingga udara yang kres masuk Untuk dinding sudah dicat dengan warna putih Kemudian pelakon model plate Berikutnya Sobat Property di samping kamar ada kamar mandi Kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan koses jongkok Kemudian dindingnya sudah di keramik Oke, kita lanjut Sobat Property Di sini ada kamar lagi ya Kamar kedua Dengan ukuran sama 2 x 1,5 x 3 meter Kemudian menggunakan keramik ukuran 40 Dan di sini juga ada lubang angin ya Sehingga membuat ruangan tidak pengap Nah Sobat Property dari kamar Kita lanjut menuju dapur Di sini ya Untuk dapur sudah menggunakan wastafel Kemudian mejanya dilengkapi meja beton Seperti ini Dan setengah ininya Dindingnya sudah di keramik setengah Seperti ini Untuk pencahayaan Di sini juga ada jendela Dengan kusen kayu Yang bisa dibuka Nah, langsung menghadap ke luar Nah Sobat Property Kita lanjut lagi ke kamar berikutnya ya Yang lebih luas dari 2 kamar sebelumnya Ukurannya 4,2 x 3 meter Dengan atap plate Yang sudah dilengkapi lampu downlight Kemudian di atasnya sudah ada lubang-lubang udara ya Sehingga udara pres dapat masuk Di sini sudah dilengkapi juga oleh 2 jendela besar Yang menggunakan kayu Sehingga pencahayaan dari luar lebih optimal Dan jendela ini langsung menghadap ke luar Menghadap ke karpot Nah Sobat Property Kamar ini cocok sekali bagi Anda Yang memiliki putra-putri Yang sudah beranjak dewasa Alasannya apa? Karena di sini dilengkapi Pintu sendiri ya Yang langsung menuju ke luar Sehingga mereka lebih privacy Nah, seperti ini Itulah review singkat dari rumah Bapak Rudi ini Nah, buat Sobat Property yang berminat Dengan rumah Bapak Rudi ini Bisa hubungi nomor kita di deskripsi Beserta harganya Jangan lupa dukung kami Dengan cara like, komen, subscribe Dan aktifkan lonceng Untuk mendapatkan informasi rumah-rumah Yang akan kita review berikutnya Bagi yang sudah subscribe Kita doakan Semoga apa yang dicita-citakan Misalnya memiliki rumah tahun ini tercapai Amin Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih